Akibat dari guncangan batin yang amat hebat, dengan terjadinya peristiwa yang amat mengejutkan dan menyedihkan hatinya, Tian Xin, yang baru berusia 10 tahun itu, roboh pingsan. Dan ketika siuman, tubuhnya panas sekali, dan dia menderita sakit demam. Dia dirawat oleh tetangga, dan 3 hari kemudian, setelah menangis terseduh-seduh di depan kuburan ayah bundanya, Tian Xin bersumpah, bahwa dia akan membalas kematian ayah bundanya itu, Ayah, Ibu, kelak akanku cari mereka, akanku balaskan kematian ayah dan ibu. Katanya berkali-kali, setelah dibujuk-bujuk oleh kakek Lai Sui, yaitu kakek yang dimintai tolong, oleh mendiang ayah bundanya untuk mengantarnya kepada pamannya, yang menjadi Wesio, di dekat kota raja. Akhirnya Tian Xin mau juga diajak berangkat melanjutkan perjalanan, sebagai anak berbakti, Engkau harus memenuhi pesan terakhir ayah bundamu, harus pergi menghadap Hongsan Wesio, Mari kita kumpul-kumpulkan barang apa yang akan kau bawa, serta, kata kakek Lai Sui yang sabar. Akan tetapi Tian Xin tidak mau membawa apa-apa, dia hanya membawa bungkusan pakaian dan kitab-kitab yang telah diberikan ayahnya kepadanya, kitab-kitab tulisan ayahnya, dan yang hanya dapat dimengerti olehnya sendiri, karena tulisan itu dibuat sedemikian rupa oleh ayahnya, sehingga tidak dapat dimengerti, dan dipelajari orang lain. Sedangkan kunci rahasianya telah diketahui oleh Tian Xin, rumah dan semua isinya kuserahkan kepadamu. Laipek, kata Tian Xin kepada Lai Sui, boleh kau pakai dan kau tinggali sampai aku kembali. Maka berangkatlah mereka menuju ke selatan, suatu perjalanan yang amat jauh dan sukar, melalui tembok besar, dan menuju ke kota raja, karena kuil Tian Totang di mana Hong San Weisio tinggal itu terletak di sebelah selatan kota raja. Akan tetapi, karena Lai Sui dan Tian Xin hanya berpakaian sederhana, seperti ayah dan anak dusun yang tidak membawa barang berharga, maka perjalanan mereka itu dapat dilakukan dengan aman, tidak ada penjahat yang mau gatal tangan mengganggu orang-orang miskin yang lewat, dan di dalam perjalanan ini, kakek Lai Sui lah yang sering harus berhenti untuk beristirahat, karena betapapun juga, dia tidak mampu menandingi kekuatan Tian Xin, yang sudah digembleng sejak kecil oleh ayah bundanya itu, akhirnya, tanpa terjadi sesuatu yang penting di jalan, mereka sampai di depan kuil Tian Tuutang, kuil itu berada di lereng dekat puncak bukit yang sunyi. Akan tetapi, dari lereng itu nampak pedusunan di bagian bawah, di ruangan depan kuil itu, nampak asap hyo mengepul dan suasananya amat tenang dan tenteram, seorang Wesio berusia tiga puluhan tahun, yang sedang membersihkan pekarangan di sebelah kanan kuil, segera melepaskan sapunya dan membungku-bungkuk, menyambut Lai Sui dan Tian Xin yang dikiranya tamu-tamu yang hendak datang bersembahyang, walaupun waktunya masih terlampau pagi bagi tamu untuk bersembahyang, apakah Jiwi, kalian berdua, hendak bersembahyang? tanya Wesio itu setelah merangkap kedua tangan, di depan dada tanda menghormati, suaranya halus dan sopan, melihat sikap ini saja Tian Xin sudah merasa tertarik dan girang, betapa bedanya dengan orang-orang yang dijumpainya di sepanjang perjalanan, yang rata-rata memandang rendah, dan bersikap angkuh, terhadap mereka berdua yang berpakaian seperti orang dusun miskin, akan tetapi Wesio ini, menyambut mereka dengan wajah yang ramah, dan sikap yang sopan, dan agaknya beginilah Wesio ini menyambut semua tamu, tanpa membedakan dan membandingkan keadaan pakaian para tamunya, maaf, Xiao Suhu, kami datang bukan untuk bersembahyang, melainkan mohon menghadap Hong San Wesio, ketua kuil Tian Tutang, kata Lan Sui, kini Wesio itu memandang kepada Lai Sui penuh perhatian, dari atas sampai ke bawah, lalu memandang kepada Tian Xin, wajahnya membayangkan keheranan, karena jarang ada tamu yang datang untuk ketuanya itu, kemudian dia menjawab, sayang sekali, Hong San Wesio, sedang melakukan sembahyang, dan doa pagi, Lai Sui dan Tian Xin, lapat-lapat, dapat menangkap suara orang berdoa, diikuti irama ketukan genta kayu yang dipukul, kalau begitu, biarlah kami menunggu sampai dia selesai berliam heng, membaca doa, kata Lai Sui, silakan duduk di ruangan tamu, lo heng, akan tetapi setelah selesai berdoa, biasanya dia lalu duduk sama di, biarlah Xiao Suhu, kami datang dari jauh sekali, kami telah melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya, maka menanti sampai setengah hari pun tidak ada artinya bagi kami, jawab Lai Sui sambil tersenyum, setelah mempersilahkan tamu-tamunya duduk, pendeta itu lalu meninggalkan mereka untuk melanjutkan pekerjaannya, kemudian, dari pintu belakang, dia memasuki kuil dan melihat ketuanya sudah selesai membaca liam heng, dia lalu melaporkan tentang kedatangan dua orang tamu itu, Omi Tohut, sepagi ini sudah datang tamu yang mencari pinceng, kata Hong San Waisio, entah dari mana gerangan mereka, Tichu juga tidak tahu, akan tetapi mereka kelihatan lelah sekali, dan mengaku telah datang dari tempat yang jauh sekali, melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya, Omi Tohut, kalau begitu tentu mereka mempunyai maksud kedatangan yang amat penting sekali, cepat persilakan mereka masuk, akan pinceng terima di sini saja, kata Waisio itu dengan serius, dia menghargai tamu-tamu yang datang dari tempat sedemikian jauhnya, yang tentu membawa berita penting sekali, tak lama kemudian, muncullah kakek Lai Sui dengan Tian Xin, melihat dua orang ini memberi hormat kepadanya, dan berlutut, Hong San Waisio memandang penuh perhatian, dan dia merasa tidak mengenal kakek itu, akan tetapi wajah anak laki-laki itu tidak asing baginya, hanya dia lupa lagi di mana dia pernah berjumpa dengan anak ini, Paman apakah Paman lupa kepada saya, saya Tian Xin yang malang, menghadap Paman memenuhi pesan ayah, kata Tian Xin, tidak menangis, akan tetapi suaranya mengandung kedukaan besar, disebut Paman oleh anak itu, Hong San Waisio, terkejut, ah, kiranya engkau, dia meragu, dua tahun yang lalu Paman mengunjungi kami, ah, benar, engkau putra Chiausi, siapa namamu, ya benar, Tian Xin, Cheng Tian Xin, dan siapakah saudara ini, Lai Sui memperkenalkan diri, sebagai utusan keluarga anak itu, dan dengan suara terputus-putus, karena duka dan haru, kakek ini lalu menceritakan, betapa keluarga anak itu telah tertimpa Malapetaka, diserbu oleh pasukan-pasukan dari Kaisar, dan dari Raja Utara, dan mereka telah tewas bersama para penduduk dusun, mereka telah merasa akan datangnya Malapetaka, maka mereka telah mengutus saya untuk mengantar anak ini ke sini, dan menyerahkan surat mereka kepada Suhu di sini, kakek itu mengakhiri ceritanya, dan ternyata surat ini merupakan pesan terakhir mereka, tentu saja Li Seng atau Hong San We Sio terkejut bukan main mendengar penuturan itu, sejenak dia terdiam, alisnya berkerut, dan pandang matanya menjadi sayu, lalu dia memejamkan kedua mata sejenak, sambil berdoa untuk kematian adik kandungnya dan adik iparnya itu, setelah hatinya tenang, dia membuka mata dan memandang kepada Tian Xin, keponakannya itu, itu nampak berduka, kurus dan pucat, akan tetapi tidak menangis, dan jelas di wajahnya terbayang kekerasan dan dendam yang hebat, kembali dia menarik nafas, lalu dibukanya sampul surat dari adik iparnya itu, dibacanya surat terakhir yang ditulis oleh dua tangan itu, tangan adik kandungnya, dan tangan adik iparnya, yang isinya minta tolong kepadanya, agar suka merawat dan mendidik Tian Xin untuk sementara waktu, karena mereka berdua terancam bahaya, minta kepadanya agar mendidik soal kerohanian kepada Tian Xin, disamping membimbing, dan mengamati latihan silatnya, setelah membaca surat terakhir itu, Li Seng atau Hong San Weisio, menarik nafas panjang, dan membisikkan doa-doa, ketika menulis surat itu, biarpun adiknya masih belum yakin akan kematiannya, namun adiknya itu agaknya sudah merasa tidak ada harapan, dia lalu memandang kepada kakek Lai Sui dan berkata, Saudara Lai Sui, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik, dan untuk itu, Pincheng mengaturkan banyak terima kasih, Pincheng telah menerima surat dari mendiang adik Pincheng, dan telah menerima Tian Xin, maka silakan Saudara Lai untuk beistirahat, Lai Sui cepat memberi hormat, terima kasih, Suhu, akan tetapi setelah saya menyerahkan surat dan anak ini, perkenankan saya, untuk cepat-cepat kembali ke dusun kami, karena selain dusun kami sedang tertimpa malapetaka, dan dalam keadaan berkabung, juga saya yang telah dipercaya oleh anak ini, harus menjaga rumahnya yang ditinggalkan oleh ayah bundanya, Tian Xin engkau baik-baik saja di sini, memenuhi pesan terakhir dari orang tuamu, ya, Tian Xin mengangguk, dan dia lalu merangkul kakek itu yang duduk di dekatnya, tidak menangis, akan tetapi jelas dia merasa amat terharu, terima kasih, Lai Peck, engkau sungguh baik sekali, dan aku tidak akan melupakan kebaikanmu, kau tolong, tolong kadang-kadang menengok, dan merawat makam orang tuaku, ya, tentu saja, Tian Xin, tentu saja, jangan khawatir, nah, selamat tinggal, anak baik, Suhu, terima kasih, dan saya akan berangkat pulang sekarang, Lai Sui lalu meninggalkan kuil itu, untuk kembali ke dusunnya, yang telah tertimpa malapetaka itu, dia sendiri, karena tidak berkeluarga, maka tidak mengalami kehancuran keluarganya, akan tetapi kehidupan di dusun amatlah akrab antara tetangga, seperti keluarga sendiri saja, maka kakek ini pun merasakan kedukaan hebat, maka dia ingin lekas-lekas pulang, sementara itu, Hong San Wexio yang melihat bayangan dendam hebat pada wajah keponakannya itu lalu berkata, Tian Xin, apakah engkau sudah tahu siapa yang membunuh ayah bundamu? Anak itu mengangkat muka memandang wajah pamannya yang penuh kelembutan itu, dan dia menggeleng kepalanya, saya belum tahu paman, akan tetapi kelak akan saya selidiki hal itu, saya tahu bahwa yang menyerbu rumah kami adalah pasukan dari Raja Agahai dan pasukan dari Kaisar, kelak akan saya selidiki siapa yang memimpin penyerbuan itu, dan akan saya bunuh mereka semua untuk membalaskan kematian ayah dan ibu, dari sepasang mata anak itu memancar api dendam yang hebat, dan diam-diam Hong San Wexio bergidik, dan dia cepat menarik napas panjang, Omi Tohut anak yang baik, agaknya engkau sama sekali tidak pernah berpikir dan bertanya mengapa ayah bundamu sampai mengalami penyerbuan itu, ketika anak itu menggeleng kepala, Hong San Wexio dengan suara lembut, dan sabar lalu menceritakan secara singkat semua perbuatan mendiang Cheng Han Ho, yang pernah hendak menimbulkan pemberontakan, dia hendak membimbing anak itu agar meneliti diri sendiri, dan sadar akan kesalahan diri sendiri, sebelum menyalahkan orang lain, dia hendak membuat anak itu sadar, bahwa apa yang terjadi atas diri Cheng Han Ho, hanya merupakan akibat daripada perbuatan-perbuatannya sendiri di masa lampau, mendengar cerita pamannya itu, Tian Xin termenung dan diam-diam dia terkejut juga, kiranya ayahnya pernah melakukan dosa-dosa yang besar, bahkan pernah memberontak terhadap Kaisar, nah, sekarang engkau mengerti, Tian Xin, tiada perbuatan tanpa akibat, dan tiada akibat tanpa sebab, yang tidak mengerti akan hal ini, akan terjerumus ke dalam lingkaran setan, dari sebab-akibat, dari balas-membalas, dendam-mendendam, kalau sudah begitu, kita hanya akan menjadi hamba-hamba dari nafsu kekerasan belaka, menjadi hamba-hamba dari nafsu dendam dan permusuhan, menciptakan sebab-sebab baru yang kelak akan mendatangkan akibat-akibatnya pula, orang bijaksana akan menghentikan berputarnya sebab akibat ini dengan berdiam diri, tapi, tapi, ayah bundaku dibunuh orang, mana mungkin saya akan berdiam diri saja, Paman, Hong Sanwesio lalu, memejamkan matanya, dan bibirnya bergerak-gerak membaca doa yang berupa ajaran-ajaran sang Buddha, yang diucapkan satu, satu dan jelas terdengar dan dimengerti oleh Tian Xin, tiada yang lebih panas, daripada nafsu, tiada yang lebih ganas, daripada kebencian, tiada yang lebih menjerat, daripada kebodohan, tiada yang lebih menghanyutkan, daripada keserakahan, kesalahan orang lain mudah nampak, kesalahan diri sendiri sukar terlihat, orang menyaring kesalahan orang lain, seperti menampi dedak namun kesalahannya sendiri disembunyikannya, seperti penipu menyembunyikan dadu lemparannya, terhadap penjudi lainnya, setelah mendengarkan nyanyi dan yang berupa ajaran-ajaran dari kitab dama pada ini, Tian Xin yang baru berusia 10 tahun itu mencoba untuk menangkap artinya, dan dia pun lalu membantah, akan tetapi, Paman, mereka itu membunuh ayah bundaku, mereka itu melakukan kekejaman dan kejahatan, kalau tidak ku berantas perbuatan mereka itu, kalau tidak ku basmi orang-orang kejam seperti itu, bukankah mereka akan melakukan kekejaman lebih jauh lagi kepada orang-orang lain, Hong San Waisio masih memejamkan kedua matanya, tersenyum dan berkata sambil merangkapkan kedua tangan, Omi Tohut, hatimu penuh dendam kebencian, tentu saja tidak mungkin dapat berpikir jernih, nah, kau dengarkanlah, Tian Xin, pelajaran pertama dari ayat-ayat suci, Waisio itu tanpa membuka mata, dengan duduk bersila, dan kedua tangan dengan jari-jari terbuka menyembah di depan dada, lalu bernyanyi, membacakan ayat-ayat pertama dari Dhammapada, keadaan kita adalah hasil dari apa yang telah kita pikirkan, didasarkan atas pilihan kita, dan dibentuk oleh pikiran kita, jika seseorang bicara atau berbuat, dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya, seperti roda gerobak, mengikuti jejak kaki lembu, yang menariknya, jika seseorang bicara atau berbuat, dengan pikiran murni, kebahagiaan akan mengikutinya, seperti bayang-bayang, yang tak pernah meninggalkannya, dia mencaci maki saya, memukul saya, mengalahkan saya, merampok saya, yang menyimpan pikiran ini, kebencian takkan berakhir, yang tidak menyimpan pikiran ini, dendam kebencian akan berakhir, karena kebencian tak dapat dipadamkan oleh kebencian, kebencian hanya musnah oleh cinta kasih, inilah suatu aturan yang abadi, entah bagaimana, suara nyanyian halus yang keluar dari mulut Wesio, yang memejamkan matanya itu, terdengar demikian mempesona oleh Tian Xin, sehingga anak ini seperti hanyut, dan tidak lama dia pun duduk bersila, seperti Wesio itu, memejamkan mata, merangkapkan kedua tangan, dan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia merasakan suatu ketenangan, yang amat indah dalam hatinya, yang semula penuh dengan kebencian, dan dendam yang membara, demikianlah, mulai hari itu, Tian Xin, digembleng oleh Hong San Wesio, dalam ilmu kebatinan dan keagamaan, dan karena dia sendiri, adalah seorang Wesio yang memeluk agama Buddha, maka tentu saja dia mengajarkan filsalat kehidupan, menurut pelajaran agama itu, di samping setiap hari mempelajari ayat-ayat suci juga, Tian Xin diberi pelajaran kesusastraan oleh Hong San Wesio, dan kadang-kadang anak itu juga berlatih ilmu silat di bawah petunjuk pamannya, yang dahulu sebelum menjadi Wesio juga merupakan seorang pendekar, ahli silat yang berilmu tinggi, selain mempelajari ilmu silat, ilmu sastra dan keagamaan dari pamannya, juga dari beberapa orang Wesio yang tinggal di Tian Tutang itu, Tian Xin belajar menulis sajak, dan meniup suling, dan dalam kesenian ini ternyata dia memiliki bakat yang kuat sekali, sungguh patut disayangkan, bahwa kita ini, semenjak kecil biasanya hanya memperoleh petunjuk-petunjuk saja, bagaimana untuk dapat menjadi seorang yang baik, yang benar, yang sabar, dan sebagainya, seolah-olah kebaikan itu dapat dipelajari, seolah-olah kebenaran itu mempunyai garis tertentu, seolah-olah kesabaran itu dapat dibuat, biasanya, kalau kita mendendam, kalau kita membenci, kalau kita marah, kita dinasihati untuk bersabar, kita dinasihati untuk mengendalikan diri, mengendalikan kemarahan itu, menekannya dengan kesabaran, dengan mengingat bahwa kemarahan itu tidak baik, kesabaran itu baik, dan sebagainya, kita diajar untuk menjauhi kemarahan, kebencian, dan lain-lain, itu seperti menjauhi penyakit, dan kita dipaksa untuk berpaling kepada kesabaran, cinta kasih antara sesama, kebaikan, dan sebagainya, demikian pula dengan Tian Xin, dia dijejali oleh pelajaran untuk mengendalikan diri, untuk menekan dan menghilangkan dendam yang membara di dalam hati, memang nampaknya berhasil, nampaknya dia telah kembali menjadi seorang anak yang riang dan berwajah manis, murah senyum, tampan sekali dan tidak pernah dia menyinggung-nyinggung lagi tentang kematian orang tua dan dendamnya, namun, benarkah api dendamnya itu telah padam, hanya kenyataan yang akan menentukan dan menjawabnya, bangunan kuno yang sebenarnya amat indah itu dari luar nampak menyeramkan, karena dikelilingi tumbuh-tumbuhan yang besar dan lebat, bangunan itu dinamakan orang, Istana Lembah Naga, lembah ini terletak di kaki pegunungan Hing An San, di dekat tikungan sungai Luan Ho, termasuk daerah Mongol dan berada di luar tembok besar, dahulu sebelum lembah ini dibersihkan oleh pasukan Kaisar, kemudian diserahkan sebagai hadiah kepada pendekar sakti, Chia Sin Leong, tempat ini merupakan tempat yang ditakuti orang, karena selain angker juga, menjadi tempat tinggal keluarga mendiang Raja Sabutai yang terkenal kejam, akan tetapi, semenjak pendekar Chia Sin Leong bersama istrinya yang dicintanya, yaitu Be Bicu, tinggal di istana itu, keadaannya berubah sama sekali, lembah yang memang amat indah itu tidak ditakuti orang lagi, bahkan kini banyak orang berdatangan untuk tinggal di sekitar lembah, terbentuk dusun-dusun yang cukup makmur, karena tanah di sekitar pegunungan itu memang cukup subur, dan pendekar itu bersama istrinya dikenal sebagai orang-orang yang amat baik, bahkan yang melindungi para penghuni dusun itu, tidak mengherankan apabila keluarga ini dicinta dan dihormati, dan dusun di sekeliling lembah itu menjadi semakin ramai. Memang pemandangan di lembah itu amat mentakjubkan, padang rumput luas di bawah kaki lembah, yang dahulu dinamakan orang padang bangkai, dan yang amat menyeramkan itu, kini sebagian telah menjadi sawah ladang, tempat-tempat berbahaya, yang mengandung lumpur, yang dapat menyedot telah ditutup oleh pasukan kaisar, ketika mereka mengadakan pembersihan di tempat ini, sehingga kini padang maut itu tidak pernah lagi mengambil korban. Istana itu sendiri sekarang terawat baik, mempunyai taman bunga, dan tembok-temboknya juga tidak penuh lumut seperti dahulu, sebelum menjadi tempat tinggal pendekar itu, kini ada saja penduduk dusun yang beberapa pekan sekali membantu pendekar ini untuk membersihkan bangunan yang kokoh kuat itu, sungguh kini suasananya jauh berbeda dibandingkan dengan dahulu. Ketika istana ini masih menjadi tempat tinggal sepasang kakek, dan nenek iblis yang terkenal dengan nama Pek Hiat Moko dan He Hiat Moli, dua orang guru dari Mendiang Raja Sabutai, seperti telah diceritakan dalam kisah Pendekar Lembah Naga, untuk terakhir kalinya, tempat ini menjadi benteng, di mana terjadi keributan dan sarang pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Cheng Han Ho, yang dibantu oleh Hek Hiat Moli, dan yang lain-lain setelah pemberontakan itu dapat dibasmi, dan istana itu diserahkan oleh kaisar, kepada Pendekar Chia Sin Leong, yang berjasa menumpas pemberontakan, maka tempat itu sama sekali berubah keadaannya, dan sampai sekarang menjadi tempat yang indah. Banyak menarik datangnya para pelancong, yang melewati tembok besar, bahkan karena dusun-dusun di sekitarnya semakin ramai, dan di situ banyak menghasilkan rempah-rempah dan bahan-bahan obat, hanya pula berdatangan pedagang-pedagang dari sebelah dalam tembok besar untuk berdagang, membawa barang-barang keperluan para penduduk dari kota di sebelah selatan, dan pulangnya mereka membawa rempah-rempah dan bahan-bahan obat, telah kurang lebih 12 tahun, Pendekar Chia Sin Leong dan istrinya tinggal di istana Lembah Naga itu, dan di dunia Kang Ou, tempat ini pun terkenal sebagai istana tempat tinggal, Pendekar Lembah Naga, demikianlah orang-orang Kang Ou, memberi julukan kepada Chia Sin Leong, dan dari pernikahannya dengan Bebicu yang amat dicintanya, Pendekar ini telah memperoleh seorang putera yang mereka beri nama, Chia Han Tiong, dan yang kini telah berusia 11 tahun, semenjak kecil, Han Tiong menerima cinta kasih, yang berlimpah-limpah dari orang tuanya, bukan pemanjaan, melainkan cinta kasih, dan semenjak kecil dia tinggal di tempat yang selalu hening dan tenteram, di antara para penduduk dusun, yang hidupnya sederhana, terbuka, jujur dan tenang, maka tidaklah mengherankan, apabila keadaan sekelilingnya ini membentuk watak yang tenang dan pendiam kepada diri anak itu, Chia Han Tiong, yang mempunyai ayah yang tampan dan gagah, ibu yang cantik manis itu, ternyata tidaklah memiliki wajah yang terlalu tampan, wajahnya biasa saja, wajah yang tidak terlalu menonjol, seperti wajah anak-anak lain di dusun itu, tidak terlalu tampan, sungguh pun tidak dapat dikatakan buruk, hidungnya agak pesek, matanya sipit, akan tetapi wajah yang biasa ini amat menyenangkan, karena gerak-geriknya yang lembut, mulutnya yang selalu membayangkan keramahan, dan sepasang mata sipit itu memiliki sinar yang bening tajam, kalau dia bicara, suaranya tenang halus dan jelas, dan apabila dia memandang wajah orang lain, dalam pandangannya itu terdapat rasa suka dan terbuka, karena itu, sejak kecil Han Tiong amat disuka oleh semua orang yang mengenalnya, sebagai putera seorang pendekar sakti, tentu saja semenjak kecil Han Tiong telah digembleng ilmu oleh ayahnya, juga ayah ibunya mengajarkan ilmu membaca, dan menulis sedapat mereka, karena mereka pun bukanlah ahli dalam ilmu ini, di samping berlatih silat setiap hari, Han Tiong suka pula bekerja di ladang, dia suka bercocok tanam, merawat tanaman, dia suka berjalan-jalan seorang diri menikmati pemandangan alam, di waktu pagi-pagi sekali atau waktu senja, dia merasa sangat dekat dengan alam, menyayang binatang dan sikapnya selalu riang, yang nampak pada seri wajahnya, sinar mata dan senyumnya, walaupun dia adalah seorang anak yang pendiam, dan tidak bicara kalau tidak perlu sekali, bentuk tubuhnya juga sedang saja, sikapnya sederhana sungguhpun dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang tai hiap, seorang pendekar sakti, yang disegani dan ditakuti lawan, dan dihormat semua orang, sikapnya yang sederhana ini justeru membuat semua orang merasa suka sekali kepadanya, dan kemanapun Han Tiong berada, orang-orang akan menyambutnya dengan sangat hormat dan gembira, setelah Han Tiong berusia 11 tahun, timbul kekhawatiran di dalam hati Sin Leong, biarpun selama ini puteranya memperlihatkan sikap yang amat baik, dan ternyata memiliki bakat besar dalam ilmu silat, namun dia tahu bahwa puteranya itu kurang memperoleh pendidikan dalam hal sastra dan kebatinan, dia tidak sanggup untuk mengajarkan kedua hal itu lebih mendalam kepada puteranya, dia tahu bahwa dia akan menurunkan ilmu-ilmu silat yang dahsyat kepada puteranya, akan tetapi, dia tahu pula betapa besar bahayanya memiliki ilmu-ilmu silat dahsyat itu tanpa memiliki dasar watak yang kuat, betapa banyaknya orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian silat tinggi lalu menyeleweng di dalam hidupnya, karena merasa memiliki sesuatu yang dapat diandalkan, memiliki kekuasaan atas orang lain, dan karenanya lalu timbul penyelewengan dan sikap sewenang-wenang, kalau dia membayangkan puteranya dapat menyeleweng seperti halnya kakak angkatnya, Cheng Han Hou misalnya, dia merasa lebih baik kalau puteranya itu tidak diwarisi ilmu-ilmu yang dahsyat itu, akan tetapi kalau tidak diwariskan kepada puteranya, lalu untuk apa? Apakah hendak dibawanya sampai mati? Kekhawatiran dalam hati Sin Leong itu memang bukan tanpa alasan, di dalam pengalaman hidupnya, pendekar ini sudah melihat betapa banyaknya orang-orang dengan kepandaian tinggi lebih mudah melakukan penyelewengan dan kejahatan dalam kehidupan mereka, dibandingkan dengan orang-orang bodoh, seperti orang-orang dusun umpamanya, orang-orang yang tidak memiliki batin yang bersih, amat mudah menyeleweng, apalagi orang-orang yang memiliki kepandaian silat, mereka mengisi hidupnya hanya dengan perkelahian, permusuhan dan dendam-mendendam, memang demikianlah, kemajuan ilmu pengetahuan bukannya mendatangkan berkah dalam kehidupan, bahkan sebaliknya mendatangkan malapetaka apabila tidak disertai dengan kemajuan di bidang batin, kemajuan ilmu pengetahuan memberi kekuasaan yang lebih besar kepada manusia, dan tanpa batin yang bersih, maka kekuasaan itu akan dipergunakan oleh manusia untuk mementingkan diri sendiri. B. Bicu berkata kepada suaminya, pada suatu malam, setelah suaminya itu mengeluarkan isi hatinya, di tempat seperti ini, mana ada orang yang akan mampu memberi pendidikan batin kepada anak kita, siapa yang dapat menolong kita? Aku ingat, tiba-tiba Sin Leong berkata, ada satu orang yang mungkin akan tepat sekali menjadi pendidik untuk Haityong, entah dia masih berada di sana atau tidak, siapa dia? Bicu bertanya penuh gairah, dia adalah saudara Misan sendiri, dia cucu luar dari mendiang kakek Chia Kong Hong, ketua Chin Ling Pai, siapa sih? dia kanda Li Seng yang kini telah menjadi We Shio, kalau tidak salah, julukannya sekarang adalah Hong San We Shio, dan dia menjadi ketua kuil Tian Tutang di sebelah selatan kota raja. Ah, bagus sekali kalau begitu, jadi, anak kita masih keponakannya sendiri, memang sebaiknya kalau kita menyerahkan anak kita kepadanya, untuk dididik selama beberapa tahun, engkau tahu, aku belum berani mengajarkan ilmu-ilmu silat yang terlampau dahsyat kepada anak kita, sebelum dia memiliki dasar kebatinan yang kuat, biarlah dia belajar di sana selama beberapa tahun, setelah dasarnya kuat, baru kita bawa dia pulang, aku setuju, biarpun tidak enak harus berpisah dari anak tunggal kita, kata istrinya, bagus, kalau engkau setuju, itu baik sekali, sekarang besiaplah, dalam pekan ini juga kita berangkat ke selatan bersama Han Tiong, dia pun perlu memperluas pengetahuan, dan pengalamannya dengan perjalanan jauh, bukan hanya terpendam saja di tempat sunyi ini, apakah kita langsung saja ke kuil Tian Tutang? Tidak, kesempatan ini, kita pergunakan untuk mengunjungi keluarga, sudah bertahun-tahun, kita seperti orang-orang bertapa saja di tempat ini, tidak pernah mengunjungi dunia ramai, tidak pernah mengunjungi keluarga, maka sekali ini, sekalian membawa Han Tiong merantau dan meluaskan pengalamannya, kita lebih dulu mengunjungi Chin Ling San, lalu menengok Lan Moi, dan Lin Moi di suku, setelah itu baru kita mengantarnya ke kuil Hong San We Shio atau Li Seng Koko, wajah yang manis itu berseri gembira membayangkan perjalanan itu, memang harus diakuinya bahwa selama berada di istana lembah naga, Bicu merasa bahagia sekali di samping suaminya yang amat dicintanya, apalagi setelah terlahir Han Tiong, dan juga hidup sederhana di tempat itu, bersama sekumpulan penghuni dusun-dusun yang jujur dan bersahaja, amatlah menyenangkan, belum pernah dia mempunyai perasaan ingin mengunjungi tempat ramai di luar lembah, akan tetapi, begitu kini suaminya hendak mengajak dia dan putera mereka merantau, hatinya menjadi gembira bukan main, dan nyonya muda ini segera berkemas, dan dengan girang dia memberitahu kabar gembira itu, kepada Han Tiong yang menerima kabar itu dengan tenang-tenang saja, sungguhpun wajahnya menjadi berseri dan matanya bersinar-sinar, sudah lama, aku ingin sekali bertemu dengan kakek, katanya, benarkah kakek Chia Bun Hou adalah seorang pendekar yang tiada bandingannya di kolong langit, dan bahwa Chin Ling Pai adalah perkumpulan yang paling besar di dunia, pada saat itu, Sin Leong memasuki ruangan dan mendengar pertanyaan puteranya, maka dia lalu duduk dan menjawab, kakekmu memang seorang pendekar sejati yang gagah perkasa, akan tetapi, janganlah menganggap bahwa dia seorang pendekar yang tiada bandingannya di kolong langit, Gunung Taesan yang menjulang tinggi menembus awan sekalipun tidak dapat dikatakan sebagai benda yang paling tinggi, karena ada langit di atasnya, demikian pula Chin Ling Pai, memang merupakan perkumpulan silat yang amat baik dan terkenal, akan tetapi tidak perlu dikatakan paling besar di dunia, ingatlah selalu bahwa memandang terlalu tinggi diri sendiri amatlah berbahaya, anakku, hal itu akan mendatangkan watak besar kepala, sombong, dan memandang rendah pihak lain, anak itu mengangguk dan diam-diam, seperti biasa, dia mencatat semua kata-kata ayahnya itu di dalam hatinya, dan dia melihat kebenaran dalam ucapan itu, ayah dan ibu telah banyak bercerita tentang kakek dan nenek di Chin Ling Pai, akan tetapi kata ibu tadi kita akan pergi mengunjungi Bibilan dan Bibilin, juga mengunjungi Paman Liseng, di mana aku akan disuruh belajar ilmu, siapakah mereka itu? Ayah, memang selama ini Sin Leong hanya menceritakan keadaan Chin Ling Pai kepada puteranya, maka tidaklah mengherankan kalau Han Tiong kini bertanya tentang mereka itu, maka dengan singkat dia lalu memperkenalkan nama-nama itu kepada puteranya, bibimu Kui Lan dan Kui Lin adalah adik-adik tiri ayahmu satu ibu berlainan ayah, mereka adalah dua orang wanita kembar yang kini sudah menikah dan bertempat tinggal di suku, telah belasan tahun aku tidak mendengar berita tentang mereka, maka sekali kita keluar dari lembah ini, aku ingin mengajak ibumu, dan engkau pergi mengunjungi mereka pula di suku, sedangkan Paman Mu Li Seng itu sekarang telah menjadi seorang We Sio, berjuluk Hong San We Sio, ketua kuil Tian To Tang di sebelah selatan kota raja, dia pun seorang pendekar yang berilmu tinggi, di samping dia seorang pendeta yang suci, oleh karena itu engkau harus belajar darinya barang beberapa tahun, Han Tiong, menyebut nama adik-adik tirinya itu, diam-diam Sin Leong membayangkan keadaan mereka dan diam-diam timbul perasaan rindunya, dia amat sayang kepada adik-adiknya itu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang, apakah mereka telah mempunyai anak, ah, sungguh lucu rasanya membayangkan adik-adiknya itu mempunyai anak-anak, dan tentu saja di dalam hatinya, pendekar ini merasa girang sekali membayangkan betapa akan gembiranya perjumpaannya dengan kuilan dan kuilin nanti, akan tetapi pendekar ini tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dua orang wanita kembar ini, sudah hampir 13 tahun dia tidak pernah bertemu dengan dua orang adik kandung lain ayah itu, seperti telah diceritakan dalam kisah, pendekar lembah naga, kuilan dan kuilin adalah adik-adiknya seibu berlainan ayah, dan mereka berdua telah menikah, perjumpaan Sin Leong dengan dua orang adiknya ini adalah ketika dia hadir dalam upacara pernikahan mereka, untuk mengetahui apa yang telah terjadi dengan dua orang wanita kembar ini, sebaiknya kita menengok keadaan mereka di suku. Seperti telah diceritakan dalam kisah pendekar lembah naga, Mendiang Kui Hok Boan, yaitu ayah Tirisin Leong atau ayah kandung kuilan dan kuilin, bersama anak-anaknya itu pindah ke suku, atau lebih tepat lagi, di dalam keadaan tidak waras ingatannya, dibawa pergi ke suku oleh dua orang puteri kembarnya itu, Kebetulan sekali, puteranya atau kakak seayah berlainan ibu dari Lan dan Lin, yang bernama Beng Xin, juga berada di suku dan Kui Beng Xin ini, putera Kui Hok Boan dari wanita lain lagi, juga menikah dengan seorang gadis sucou, bernama Chiyok Siu Lan, putera seorang piausu dari Hekeng Piau Kiyok di suku, semua ini telah diceritakan dalam kisah. Pendekar lembah naga, Kui Lan telah menikah dengan Chiyok Haisun, seorang pendekar murid Xiao Lim Pai yang gagah perkasa dan bertubuh tinggi besar seperti tokoh si Jin Kui, sedangkan Kui Lin, adik kembarnya, menikah dengan Nathiong Pek yang masih terhitung suheng dari Bicu di waktu mereka masih kecil, karena Bicu dirawat sejak kecil dan dididik oleh ayah dari Nathiong Pek ini. Setelah menikah, Kui Lan ikut dengan suaminya, yaitu Chiyok Haisun yang tetap tinggal di sucou, di rumah yang diberikan pamannya kepadanya, sedangkan Kui Lin ikut suaminya, Nathiong Pek yang memiliki perusahaan Piau Kiyok juga, yaitu Ui Eng Piau Kiyok di Kunting, Provinsi Hopei. Maka berpisahlah dua orang wanita kembar itu ketika mereka menikah. Akan tetapi perpisahan itu tidak lama, hanya berjalan satu tahun. Hal ini adalah karena Chiyok Haisun agak sukar memperoleh pekerjaan yang cocok dengan kepandainya, yaitu kepandain silat tinggi yang dilatihnya semenjak dia masih kecil. Sedangkan di lain pihak, Nathiong Pek membutuhkan bantuan orang pandai untuk memperkuat perusahaan Piau Kiyok, ekspedisi, pengawal barang. Oleh karena itu, dalam pertemuan di antara mereka, Nathiong Pek membujuk Chiyok Haisun agar ipar ini suka membantunya. Dua orang wanita kembar itu ikut membujuk, karena sebagai saudara kembar, tentu saja mereka akan merasa lebih senang kalau dapat hidup bersama, atau setidaknya tinggal di satu kota sehingga lebih mudah bagi mereka untuk saling berkunjung. Akhirnya, Chiyok Haisun menerima bujukan Nathiong Pek ini, apalagi mengingat bahwa baginya, pekerjaan menjadi Piau Su tentu saja amat cocok. Sesuai dengan kepandainya, bukan main girangnya hati Nathiong Pek setelah Haisun bekerja membantunya. Haisun adalah seorang murid Siau Lim Pai yang amat lihai, jauh lebih lihai daripada dia sendiri. Oleh karena itu, masuknya Haisun di Wieng Piau Kiok tentu saja memperkuat nama Piau Kioknya dan dia tidak takut lagi perusahaannya akan mengalami gangguan dari para penjahat karena ada jagoan yang boleh diandalkan. Maka selain memberi upah yang amat besar kepada Haisun, dia juga bahkan menarik Haisun sebagai Pesero dan menyerahkan kekuasaan kepada Haisun sebagai wakil ketua atau orang kedua di dalam Piau Kiok itu setelah dia. Pada permulaannya, perpindahan Haisun ke Kunting itu berjalan lancar dan kedua keluarga ini merasa berbahagia, terutama sekali Kuilan dan Kuilin. Setelah Kuilan pindah ke Kunting dan tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari rumah adik kembarnya, mereka dapat saling berkunjung setiap hari. Dan tentu saja bagi mereka berdua yang memiliki pertalian batin yang lebih kuat daripada saudara-saudara biasa, hal ini amat membahagiakan. Namun kehidupan manusia di dunia ini tidaklah kekal, dan kebahagiaan atau yang dianggap sebagai kebahagiaan pun tidak kekal adanya. Sungguh pun segala peristiwa itu merupakan akibat daripada ulah manusia itu sendiri. Haisun yang merasa ditolong oleh adik iparnya itu, bekerja keras dan tidak mengenal lelah, semua barang kiriman yang berharga, apalagi yang melalui tempat-tempat berbahaya, dikawalnya sendiri, dan beberapa kali rombongan pengawal ini diganggu penjahat. Namun gangguan dapat disapu bersih oleh Haisun yang gagah perkasa. Tentu saja Nathiong Pek menjadi girang bukan main dan amat berterima kasih. Sehingga setiap kali Haisun pulang dari perjalanan jauh mengawal barang berharga, tentu disambutnya dengan pesta kehormatan yang dirayakan oleh mereka berempat, bersama para pembantu Piao Kiok yang penting-penting saja. Dengan adanya Haisun, perusahaan itu memperoleh kemajuan pesat, memperoleh kepercayaan para bangsawan dan hartawan yang mengirim barang atau melakukan perjalanan bersama keluarga mereka dan membutuhkan pengawalan yang kuat. Jika Anda suka channel kami, silakan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!